Intro Rasulullah bersabda Kalau seorang hamba nikah Kalau seorang hamba sudah nikah Maka dia telah membentengi Separuh agamanya Karena separuh agama itu Digempurnya pakai urusan itu Alimah Al-Haddad dalam Nasir ini Yang mengatakan Separuh agama itu adalah masyarakat kemaluan Dan separuhnya lagi tinggal dia Tinggal dia takwa sama Allah Di separuhnya yang sisanya Apa yang sisanya? Perut Makan yang halal Tinggal muamalah yang benar Kalau sudah takwa sama Allah Sudah ketutup Berarti dia sudah separuh agamanya Karena separuh kemaksiatan Orang banyak masuk ke dalam neraka itu Karena maksiat kemaluan Syahwan Nikah itu benteng Kita suka dengerin khutbah-khutbah nikah itu Ya Nikah itu adalah bentengnya orang-orang bertakwa Jadi orang bertakwa Kalau dia merasa ada ancaman Mau digoda Mau diusik dengan kemaksiatan Dia benteng dirinya dengan nikah Nikah itu gak benteng Beb Saya udah nikah Cuma masih aja nih Gempur benteng saya nih Digempur mulu sama setan Sudah betul retak benteng saya Dua lapis ya Buat yang perlu dua lapis Ini romana-romana saya Satu lapis gempur nih Soalnya gempuran dari luar Zaman sekarang bomba diri bukan main Kalau zaman dulu kali Ini analogi begitu ya Wah ini satu lapis Setan nyerang begini begitu Kayaknya ini udah mau Rapuh nih benteng saya ini Kayaknya bakalan burbur nih saya ini Bisa rusak agama saya Bikin dua lapis Masih digabung Nah jadi nikah Kata Rasulullah S.A.W Nikah itu adalah benteng Supaya gak begitu Makanya kalau ada anak muda Yang nikah lebih awal Itu sebenarnya bagus Sebenarnya Habibullah Haddad Suhaiburatif Nikah umur 17 tahun 17 tahun Habibullah Haddad Suhaiburatif Ya cuma 17 tahun Habibullah Haddad Udah jadi wali Udah bisa Mendalikan jiwanya Ilmunya Udah Masya Allah Udah ngajar Begitu Kalau anak sekarang Mungkin perlu Pendalaman yang benar Tapi yang jelas Memang menikah muda itu baik Menikah muda itu baik Kalau memang Sekiranya mampu Sekiranya mampu Sekiranya bisa Sekiranya mampu Karena itu akan membentengi Agama kita Jadi zaman sekarang Yang udah Masya Allah Yang Masya Allah Kemukaran Seperti apa Mau rusak sekarang Gampang banget Nakabila Yang dalek Nakabila Yang dalek Terima kasih.